Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan warga yang mencoba melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sapi di Dusun Kampir, Desa Plososari, Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pemuda yang berhasil ditangkap ini merupakan satu dari tiga pelaku pencurian sapi, sementara dua pelaku lain kabur. Pelaku kepergok warga saat menjalankan aksinya. Para pelaku hampir berhasil membawa kabur sapi, namun mobil yang digunakan untuk mengangkut sapi curian justru terperosok hingga akhirnya diketahui oleh warga. Pada saat itu sapi sudah dikeluarkan dalam kandang, kemudian mobil akan dipersiapkan untuk mengangkut, namun mobil itu terperosok. Dan kemudian mereka berupaya untuk mobil itu bisa diangkat dari paret, namun hal tersebut sudah diketahui oleh masyarakat setempat. Saat ini polisi masih memburu dua pelaku pencurian sapi lain yang sudah diketahui identitasnya. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.